Hai Sobat Medkong, ketemu lagi sama Olga Agata di Kepo. Kali ini bakal ngepoin seseorang dibalik satu lagu yang terkenal banget belakangan ini, terutama kalau lo anak TikTok. Pasti udah liat nih foto-foto yang tadinya kayak cewek nih cantik banget. Eh ternyata tidak seperti itu aslinya. Nah udah berangkat sama Olga, disini ada Kak Niko. Halo! Halo, 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 halo. Gimana Kak, kabar? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Lagi sibuk apakah sekarang, Kak? Gak ada ya. Tapi ya maksudnya di tengah pandemi ini sih, ya lebih banyak-banyakin berkarya dari rumah aja sih. Salah satunya kemarin ya, ekspektasi ya? Iya, salah satunya itu. Wah, aku sebagai anak TikTok tuh kayak nge-strol muncul lagunya. Udah bikin bentuknya? Aku belum, soalnya aku malu. Tapi awalnya bisa akhirnya ada collab kayak gitu, gimana sih Kak ceritanya? Awalnya sih collab sama Ochan ya? Awalnya sih emang karena iseng aja sih. Jujur aja, gue sama Ochan juga belum pernah ketemu sih di dunia nyata gitu. Jadi, kita cuma temenan di Instagram aja. Cuma emang circle kita emang temen-temen juga sih. Cuma kebetulan sama Ochan aja belum pernah ketemu. Terus si Ochan kan juga habis viral di TikTok kan waktu lagu Fuckboy kan. Lagu Fuckboy. Terus iseng-iseng aja gitu ngomong-ngomong sama Ochan. Can, bikin lagu-lagu yuk gitu. Terus kata dia, yaudah ayo, ayo, ayo. Terus akhirnya dia ngirimin satu materi. Waktu itu dia kirimin cuma kayak, kalau di lagu itu kayak, teng, neng, neng, neng. Nah, dia cuma ngirimin itu doang. Akhirnya... Apulit TikTok yang bisa upload di Instagram kan ya, Kak? Iya, iya. Prosesnya kayak gitu tuh. Prosesnya kayak gitu. Dia ngirimin itu, akhirnya yaudah aku leak sendiri sama temen-temen di produksi. Akhirnya kita kirim-kiriman data aja selama PSBB ini, selama Corona ini lah, selama pandemi ini. Karena kita gak bisa ketemu karena dia di Bandung dan aku di Jakarta. Yaudah kita kirim-kiriman file aja. Akhirnya jadi. Dia rekaman di Bandung, aku rekaman di Jakarta, kita kirim-kiriman data, mixing mastering, udah jadi lagunya. Sampai video klip pun dia rekaman di Bandung, rekaman di Jakarta, akhirnya diedit, digabung-gabungin, jadi deh. Oke, ini berapa lama, Kak, prosesnya, Kak? Prosesnya kurang lebih sih. Gak nyampe sebulan sih. Kita jadi emang bener-bener ngerjainnya, ya emang karena emang sama-sama mungkin kegiatan di luarnya udah gak terlalu banyak kali ya. Jadi kita jadi fokus gitu ngerjainnya, jadi gak nyampe sebulan kita udah rilis. Termasuk sama video klipnya juga, berarti ini dari mulai klirik, musik, video klip tuh kurang dari sebulan semuanya. Kurang dari sebulan, hampir sebulan lah, hampir sebulan. Wah, nah liriknya tuh dari dia, atau dikerjain bareng, atau gimana, Kak? Gue yang bikin sendiri sih, gue yang bikin sendiri, 90%, 100%, 100%, terus akhirnya ada beberapa yang dimodifikasi sama Ochan, jadilah liriknya yang kita rilis itu, gitu. Jadi sebenernya justru dia tuh ngasih part yang itu aja, abis itu kalau kembangin jadi ada liriknya gitu ya? Iya, bener. Tapi si Ochan pun juga, misalnya kan kita habis aransemen, kita habis aransemen, terus kirim ke Ochan, kan Ochan ada masukan apa nih, kira-kira yang kurang, terus dia ngasih masukan, kayak gitu aja sih, kurang lebih. Oh, oke, oke. Sampai akhirnya ada idinya juga tuh, buat nanti diviralin di TikTok-nya gimana, gitu. Iya. Soalnya ngeliat si Ochan juga, eh, dia bisa nge-promoin. Maksudnya sekarang ini, gue ngeliat sesuatu yang baru sih, maksudnya lagu-lagu itu tuh bisa kita promosin juga lewat TikTok, gitu. Ternyata gue pun jujur aja baru download TikTok itu semenjak mau rilis lagu. Dan ternyata selama ini kan banyak mungkin yang punya mindset, kalau TikTok itu tuh cuma kayak joget-joget aja, gitu kan. Tapi ternyata konten-konten TikTok tuh seru-seru, gitu. Banyak hal yang kayak kita dapet info sesuatu tuh dari TikTok. Kita bisa ngeliat kayak misalnya kayak traveling kayak gimana-gimana dari TikTok. Ternyata konten-konten TikTok tuh luas banget ya dari yang kita pikirin kayak wah cuma joget-joget gak jelas doang karena ada yang bilang kayak gitu kan. Tapi ternyata gak kayak gitu dan ternyata konten TikTok seru banget. Jadi, sampe pun kayak gue ngeliat kayak Justin Bieber pun dia promoin lagunya lewat TikTok. Wah, ternyata TikTok tuh udah punya impact yang luar biasa sampai akhirnya gue ngeliat di komen-komen gitu ada satu komen yang menarik perhatian gue katanya gini wah, kita udah lama nih gak denger radio tapi dari TikTok kita bisa berhasil nemuin lagu-lagu baru kata dia kayak gitu. Terus, itu kayak wah, ternyata bener juga ya gak cuma gue doang yang ngerasain kayak gitu dan wah, ternyata TikTok gila juga. Ternyata works banget buat promoin lagu gitu ya. Iya, works banget buat ngepromoin lagu. Maksudnya, apalagi di tengah pandemi kayak gini kan, kayak, aduh mau promoin lagu lewat mana lagi. Kita kan gak mungkin visit radio segala macem udah lagi susah gitu kan. Wah, ternyata works banget sih. Dan ternyata emang bener. Maksudnya kayak aku pun pertama kali tau lagunya bukan dari YouTube, bukan dari Instagram Kaokin, tapi fix bener-bener. lagu apa sih ini muncul kok enak gitu. Dari For Your Page ya? Iya, dari FYP. FYP. Dan waktu kakak bikin liriknya, itu sebenernya based on apa kak? Maksudnya, kok bisa comes up sama ide kayak gitu gitu? Oke. Pertama sih mikirnya, jadi tuh sebenernya pengen banget bikin lagu tentang kayak gini tuh udah lama banget, dari 2014 malah. Cuma emang gak pernah terealisasi. Karena menurut gue pribadi, kita lagi di jaman sosial media banget dan kita kan sering banget ya kayak kenalan sama orang tuh via sosial media kan. Justru kita kayak, kayaknya tuh kita lebih banyak punya kenalan tuh dari sosial media dulu baru ke dunia nyata daripada dari dunia nyata dulu baru ke sosial media gitu kan. Tapi belum terlalu banyak juga sih yang ngangkat ini jadi sebuah lagu gitu. Nah makanya dari dulu tuh sebenernya pengen banget bikin lagu kayak gini tapi belum pernah kesampean. Sampai akhirnya dapet kesempatan proyek ini, wah gimana kalau misalnya dituangin disini aja nih yang udah gue pikirin dari dulu si lirik ini gitu. Jadi, iya karena ngeliat fenomena sekarang juga ya waktu itu kan sempat juga kayak bikin story kayak pernah gak sih temen-temen ngerasain hal ini apa gue doang yang aneh ya gitu ya. Kayak lo suka ngerasa nyaman di sosial media padahal lo belum pernah ketemu. Ternyata dari jawaban si story-story itu banyak banget temen-temen yang ngerasain kayak gitu. Ternyata gue juga baru tau tuh kayak di TikTok itu ada aplikasi yang disampe pacaran sama orang Korea. Iya, aku nonton tuh orang Jepang juga kan. Iya, sama orang Korea sama orang Jepang. Wah gila banget gue. Bisa loh gitu, misalnya kita ketemu orang, apalagi dari luar negeri, terus kita bisa saling nyaman, apalagi belum pernah ketemu atau belum pernah ketemu. Bahkan sampai orang luar negeri pun kita bisa ngerasain hal itu. Jadi kan sosial media kan udah gila banget gitu ya. Sampai akhirnya jodoh pun kita bisa dapetin dari situ gitu. Termasuk, kan Niko sendiri gak nih? Berawal dari tetanggaan segera manfaat. Tapi gue emang kenal sama Bini gue kan emang awalnya dari sosial media dulu. Baru-baru ber... Iya, maksudnya dari situ kan gue kayak ngerasa wah sosial media tuh maksudnya kita belum pernah ketemu aja tapi bisa baper ya. Kan maksudnya satu fenomena yang unik banget gitu ya. Terus apalagi kalau misalnya kita kita tarik di jaman dulu pernah nonton film ini gak sih? Apa sih? Aduh, lupa lagi. Dia tuh jadi cuma sahabatan pena email-emailan. Eurotrip, Eurotrip. Oke. Terus akhirnya kayak... Dia baper sampai akhirnya disamperin ke Eropa. Jadi tuh kayak kita tuh bisa loh jatuh cinta cuma lewat tulisan doang sebenernya dan sambil berangan-angan kayak di dunia yang gak nyata ini kita bisa tuh jatuh cinta gitu. Bahkan sampe jadi istri loh gak cuman pacaran. Beneran apa jadi istri gitu ya. Iya terus kan akhirnya dari TikTok itu kan ngeliat juga kan kayak pengalaman orang-orang. Wah ternyata banyak juga loh yang sampe akhirnya nikah, sampe punya anak. Berawalnya dari sosial media gitu. Yang Korea tuh lucu sih karena bahkan kan gara-gara Corona ini mereka jadi gak bisa ketemu kan. Jadi mereka pernah berpacaran tapi gak bisa ketemu. Kesian. Kalau yang Jepang udah sampai disamperin loh. Sampai kan dia ngeliatin kan kayak si cowok Jepangnya beli tiket ke Jakarta ke Indonesia terus samperin lagi ke Bandung. Wah gokil-gokil banget cerita cinta sekarang ya. Bisa segitunya. Gak cuman lahat buat jadi terkenal atau cari uang tapi kayak buat jadi jodoh juga bisa. Iya bener. Bahkan banyak banget yang sampai nikah ya kan. Nah kalau dari pengerjaannya sendiri kan ini kayak antar kota bahkan kan. Iya. Kayak challenging banget gak sih waktu ngerjainnya? Iya. Jujur kan baru pertama kali juga ya kayak gini ya. Maksudnya jadi satu hal yang gue tarik sih sekarang kayak wah sosial media atau internet lah ya. Itu ada sesuatu yang bisa kita manfaatin banget gitu kan. Bahkan sampai sampai pemproduksian lagu pun kita bener-bener cuma bisa cuma ngirim data oten ngirim data vokal terus ngirim data gitarnya terus akhirnya kita gabungin kita edit ternyata jadi loh sebuah karya gitu. jadi iya jaman sekarang udah canggih-canggih banget sih. Tapi ini ke depannya bikin jadi kayak wah berarti gue bisa collab sama siapa nih yang jauh-jauh gitu gak? Iya. Justru jadi kepikiran kayak gitu sih apalagi kan ya lagi kayak gini gitu kan gak memungkinkan kita buat buat ketemu orang segala macem ya manfaatin aja gitu apa yang bisa kita kerjain dan apa yang teknologi ini udah ada. yang udah kepikiran mau collab sama siapa kayak yang jauh-jauh maksudnya collab virtual gitu. Nah belum lagi nyari-nyari lagi sih. Nah tuh yang mungkin lagi punya karya pengen collab bisa. Nah awalnya tuh nge-reach-nya gimana sih Kak? Kayak random karena emang udah kenal atau gimana waktu di-reach pertama kali? Kan baru sekali ya. Baru sekali. Nah kalau emang Ochan kan emang udah kenal cuma belum pernah ketemu. Jadi ya mungkin sih emang paling ini sih emang pasti nyari temen-temen dulu sih. Temen-temen dulu. Tapi gak mungkin ya maksudnya kayak sekarang kan banyak kayak collab jauh yang bikin cover-cover gitu tau gak sih? Iya. Iya kan banyak kan. Iya. Sekarang kan jadi kayak wah kita bisa juga loh collab kayak gitu sampai kemarin ada lagu di band sendiri. Dia ngisi sendiri tuh kayak dia main main kayak alat musik daerah gitu di alat musik daerah terus digabung-gabungin sama video kita terus di upload di video YouTube dia wah jadi enak banget. Jadi kayak collab virtual gitu kan sekarang lagi-lagi nge-trend lagi kan dan seru banget. Nah di lagu ini kan Kakak ngisi part 2 yang bagian ah gitu kan. Iya, iya, iya. Kenapa cuma segitu doang Kak? Isi suaranya. Karena emang gue gak bisa nyanyi gitu. Kalau gue bisa nyanyi gue solo karir gitu. Aku proyek solo sendiri gitu ya. Karena emang kelemahan gue gak bisa nyanyi jadi gue ngajakin kolapsnya ya para penyanyi-penyanyi gitu. Tapi omong. Mungkin kalau gue bisa nyanyi gue-go nge-release solo single sendiri kali. Tapi yang buat opening YouTube bisa tuh kan nyanyi yang sama satu viru. Kan di-edit ya. Maksudnya kalau buat kalau opening YouTube kan itu kan buat konsumsi pribadi gitu kan. Maksudnya cuma buat intro YouTube bukan buat dikomersalin. Kan kita gak enak juga nge-bohongin orang ya. Kalau suara kita gak kayak gitu. Terus pas langgung kayak ngapain suaranya beda. Iya. Iya. Ngapain suaranya beda. Jadi kalau yang minta Kaniko buat nyanyi lebih sudah ikhlasin aja. Iya. Jangan berharap lebih. Nah ini kan kemarin juga kalau kita kepoin dari Lyongnya sendiri sempat salah atau karya yang terbaru juga ini kan yang produksi ulang lagu Biarlah. Oh iya. Kirim. Ih lagu jaman aku SD banget tuh. Iya. Terus kenapa kan? Seriusan SD. Kayaknya SD deh. Pokoknya tuh aku konsultasi sinetron aku ingetnya. Awalnya kenapa kan bisa akhirnya kepikiran ah gue bikin lagu ini ah gitu. Atau Kak Onetnya minta atau gimana? jadi sebenarnya lagu Biarlah itu emang sering Lyong bawain juga sih waktu live gitu kan. Jadi kan kalau diceritain sama mereka kan lagu Biarlah ini kan yang nyintain sebenernya Onet kan. Sebenernya nyintain Onet jadi yaudah lah kita bawa aja kalau lagi manggung gitu. Toh kita kan waktu itu kan kayak kita kan sampai sekarang baru rilis empat single kan. Rilis empat single nggak memungkinkan juga kita cuma mainin empat single kalau manggung. Nah kalau satunya ini Biarlah ini di-recycle lagi jadi gayanya Lyong. Jadi sebenarnya udah sering kita bawain nih pas manggung. Nah terus pas Corona ini kan kayak kepikiran pengen bikin konten apa ya bikin konten apa yaudah yuk kita bikin aja si Biarlah ini live dari rumah masing-masing kita upload di Youtube gitu. Sebenarnya sih kalau yang udah pernah nonton Lyong sih udah sering beberapa kali sih dibawain gitu. tapi buatnya mungkin belum pernah dapet kesempatan buat nonton Lyong langsung jadi akhirnya lumayan bisa nonton di Youtube ya Kak ya? Iya. Kemarin juga ada yang collab sama Danila bakal sama siapa lagi Kak kira-kira collab-collabnya? Ada sih kita lagi ngerencanain buat krisis lagu sama salah satu penyanyi juga tapi nantilah enaknya. Nanti ya? Iya. Tapi aku dulu dikit kayak penyanyinya cowok-cewek atau apa gitu? Cowok-cowok. Oke kali ini penyanyi cowok ya? Solo, penyanyi solo. Wow. Sampai kita sobat medkom. Terus kalau buat kakak sendiri sebagai basis aku penasaran sih Kak. Jadi kalau dikpoin dari Instagram-nya itu mentok cuma sampai di Potato Powers. Kayak aku nggak bisa lihat lagi itu karena itu yang awal-awal banget. Itu yang awal karir banget itu gimana Kak? Iya. Awal karirnya emang dari band itu. jadi dulu kan emang lagi jaman-jamannya kalau di Jakarta tuh ada dulu namanya kayak di Javu gitu-gitu. Jadi kayak tempat musik-musik underground. Jadi emang awalnya tuh sukanya sama kayak Blink-182 gitu. Tau kan? Nah iya jadi kita mainnya tuh kayak main musik-musik pop-punk. Nah waktu itu tuh sama salah satu artis cilik juga namanya Esa Sigit. Esa Sigit. Terus iya sama Esa sama ada juga Reza Pahlevi Mr. Boy itu Mr. Boy yang FTV nah sama mereka gitu. Jadi emang awal pertama kali nggak awal kali bermusik sih cuma awal kali punya band yang punya mimpi gitu kayak aduh kita pengen jadi band gede nah disitu gitu. Awalnya banget berarti dari mana Kak? Band-band sekolah? Kalau awalnya banget sih kayak dari band-band sekolah. Jadi awalnya tuh waktu itu pernah lagi dulu kan masih mencari jati diri kayak main gitar main drum segala macem. Nah sampai di satu kesempatan ada pensi sekolah internal sekolah terus punya temen gitu kan kayak eh mungkin lo isiin bassnya dong ah gue nggak bisa main bass udah santai aja itu gue ajarin kayak gitu. Jadi awalnya main bass tuh dari situ kita main di pensi internal dulu dari situlah kayak timbul ketertarikan sama alat musik ini sampai akhirnya ditekunin udah kebaru lulus tuh udah kebaru lulus SMP nah SMA ini barulah ketemu sama temen-temen Esa, Eca gitu-gitu akhirnya baru bikin band baru. temen tongkrongan apa? temen sekolah, Kak? temen tongkrongan dulu. Oh, berulir temen tongkrongan akhirnya jadi ngeband bareng? temen tongkrongan ngeband bareng dan abis itu kan abis Potetri Powers tuh ada The Other yang sama Kevin Julio kan ya? iya sama Kevin Julio nah cuma waktu itu emang si keyboardistnya itu dulu kayak jantungnya si Ben itu lah jantungnya si Ben itu pindah kuliah ke Amerika jadi semenjak itu gak lanjut lagi gitu iya sampai akhirnya ke Night Flight kan? iya iya itu projek-projekan doang lah projek-projekan doang karena waktu itu kan lagi jamannya EDM lagi jamannya EDM terus kayak wah asik juga kali ya kayak si Alap DJ digabungin sama Alap Band jadi kayak itu waktu itu sih cuma belum sempet ngeluarin single juga jadi kayak emang projek-projekan di panggung aja sih aku pertama kali tau kakak dari situ kak yang mangung pake baju pilot iya caur lah caur sampai akhirnya sekarang ke Lyong nah sebenernya kalau boleh ditarik garisnya musik yang okin banget itu yang gimana gitu? sebenernya gue pribadi sih suka banget explore musik sih explore musik jadi gue tipe pendengar alat tipe alat musik gue tipe pendengar musik apapun jadi gue bisa enjoy di musik manapun pun akhirnya gue berpikir ketika kemarin sama Ochan gue pengen explore lagi musik yang apa ya yang kira-kira belum gue pernah mainin lagi gitu jadi gue kalau ditanya musik yang lo banget apaan? kayaknya gak gak ada sih malah kalau misalnya kalau ditanya gue banget ya gue pop aslinya itu musik-musik yang pang-pang-pang gitu gue yang paling sampai sekarang gue suka tuh yang kayak gitu cuma itu challenge buat gue sendiri sih kayak wah musik apa lagi ya yang harus gue coba mainin gue bikin lah bikin karya jadi masih pengen banyak yang explore musik-musik lain sih kalau musik yang kakak banget kan itu tadi tapi maksudnya kayak kalau masterpiece dari yang udah kakak hasilin yang ngerasa kayak gue banget lagi nih ada gak? belum ada sih maksudnya kayak gue juga nyiptain lagu belum terlalu banyak sih jadi kayak belum nyampe situ kayaknya ini gue banget nih belum nyampe situ iya 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 belum belum sampe situ nah awalnya emang emang belajar musik terus jadi kayak oke lah gue kerja di arah sini atau gimana kak sampai bisa terjun ke musik iya emang dulu suka emang suka musik kan suka musik terus kayak ngeliat anak-anak bintu kayak seru banget ya kayak kayak gak usah gak usah capek-capek ngantor kayak gitu kan itu kan pemikiran anak-anak SMA kan cuma ketika iya ternyata gak kayak gitu juga malah lebih ribet tapi kan ketika kita menjalani sesuatu yang kita suka kan kayak rasanya kan enak aja gitu ya walaupun rintangannya sejadi apapun kayak wah tapi kan gue ngerasa puas di sini gitu dan di saat yang berbarangan selain bermusik juga berbisnis sebenarnya kan jadi kayak jadi kayak ya emang musik itu satu hal yang dari dulu dari kecil gue idam-idamkan pengen jadi musisi pengen bikin karya pengen manggung bisa menghibur banyak orang dengan sebuah karya itu cita-cita dari kecil yang gak gak akan pernah terkubur sih menurut gue jadi kayak sampai kapanpun akan gue perjuangkan terus gitu tapi akhirnya kalau ngomongin soal bisnis juga kak ini tuh aku pertama kali tau kan serta Ican goreng itu kan tiap way lewat temen itu gue rame banget nih apa nih nah akhirnya bisa kayak oke deh gue nyoba bisnis deh gue beraniin diri buat bikin bisnis itu gimana kak iya jadi kan ya seiring perjalanannya si karir mimpi musik ini kan kayak gak semut gitu kan gak semut dan ya di satu sisi memaksa kita buat lo harus cari duit lain gitu maksudnya di satu sisi kan gue juga belum lulus kuliah tapi gue udah kayak terchallenge gitu kayak wah gue gak bisa terus-terusan nih minta sama duit sama orang tua gitu kan dan kebetulan kan gue sama Racer Racer kan udah duluan di dunia bisnis gitu kan yaudah itu tuh waktu itu pas masih pacaran ngobrol-ngobrol-ngobrol yaudah deh kayaknya kita coba aja gue pribadi gue coba aja kali ya gue nyoba bisnis gitu walaupun dari basic pun gak punya basic bisnis terus kayak kalau temen-temen kan kalau di sekolahan dulu suka kayak ada aja kan yang jualan apa jualan makanan jualan riso gitu nasi goreng nah gue tuh gak pernah sampai kayak gitu banget gitu gak pernah jualan karena kayak dulu tuh kayak malu gitu kayak ah kok lu bisa sih jualan kok gak malu kayak gitu kan cuma ya akhirnya belajar-belajar belajar-belajar wah ternyata terutama di dunia food and beverage ternyata asik juga loh bisnis disini gitu nah itu juga sih yang gue pengen tanya kenapa untuk bisnisnya milihnya ke arah situ bukan fashion maksudnya yang karena karena dulu simple lagi sih karena suka makan gitu karena kan gue sama racon suka kayak jalan-jalan ke sana ke sini ke sana ke sini kan ya namanya orang pacaran yang pasti makan gitu kan terus kayak kepikiran aja gitu pengen wah pengen bikin ya kayaknya enak kalau punya tempat suatu tempat terus kayak bisa dipakai buat nongkrong sama temen-temen gitu nah akhirnya kepikiran bikin makanan dan makanan itu kan sesuatu yang kayak turn overnya lumayan cepet kan karena kan orang tiap hari butuh makan orang tiap hari butuh terus kayak ngeracuninnya tuh gampang gitu kayak kita tuh kayak ngelah story orang gila nih orang makan enak banget ya langsung pesen langsung pesen gitu nah kepikiran sih awalnya cuma sesimpel itu doang sih tapi ya pengen juga bisnis-bisnis yang lain cuma karena emang dari awal munculnya disitu jadi fokusnya akhirnya ya di dunia makanan nah kalau buat khusus buat satay taechan gorengnya ini Kak kan dulu tuh taechan pernah ada masa kayak wah semua orang taechan-taechan gitu kan nah tapi kan trendnya berubah banget gimana cara ini bertahan sampai sekarang balik lagi sih ya namanya apapun ya bisnis apapun itu butuh inovasi gitu jadi suatu hal yang gue pelajarin juga ya sama aja kayak perusahaan fried chicken besar di Indonesia itu pun mereka pun terus berinovasi kan sampai kayak kemarin kayak bikin ayam goreng coklat pernah gitu ya nah juri coklat terus kayak nasi uduk ya udah mereka tuh emang terus berinovasi karena ya seiring perjalanan waktu tuh kita butuh satu challenge yang baru dan orang tuh butuh kayak apa sih yang baru lagi apa sih yang baru lagi apa sih yang baru lagi jadi jadi jangan walaupun kita punya satu masterpiece misalnya satu masterpiece makanan tapi jangan berhenti berinovasi jadi itulah yang suatu selalu membuat orang tuh gak gak bosen gitu sih gak bosen dan pengen dateng terus gitu ya nah nah kalau buat ngikan gimana kak apanya tuh maksudnya kayak awalnya bisa bikin dan kepikiran kayaknya kita bisa dibuka ke arah sini gitu gimana kalau ngikan itu kan kebetulan salah satu bisnis yang gak sendiri nih jadi dari dulu gue tuh bisnis selalu sendiri nah ngikan ini kebetulan sama mas handy baba rafi yang kabab turki itu terus sama mas ikramawas ferli dari fish street jadi si fish street itu udah sempet bikin ya fish and chips gitu enak tapi dengan harga yang affordable gitu kan nah terus pengen bikin nih lagi nih kayak si fish and chips gitu tapi dipaduin sama Indonesia dan makannya sama nasi jadi kan selama ini kan kita kan kalau makan simple itu kan nasi ayam kan nasi ayam nasi ayam nasi ayam simple nah kenapa kita gak bikin nasi sama ikan akhirnya kepikiran bikin dari fish and chips gitu fishnya itu dipakai nasi terus dipakai sambal Indonesia jadi jadilah sih makanan ikan ini sampe tahap dikasih penghargaan sama kementerian kelautan loh itu iya alhamdulillah rasanya gimana kenapa sorry iya kenapa iya rasanya gimana kak tadinya kan bisnis sendiri akhirnya jadi harus bareng sama orang maksudnya bisnisnya lebih besar tapi kan pasti challenge-nya juga lebih besar kan iya 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 gue bersyukur juga sih datang-datang sih dapetin sekalinya gak sekalinya sih maksudnya gue dapetin partner bisnis yang bener-bener gue ngejalaninnya nyaman gitu nyaman dan gue dibimbing sama ya mereka bisa dibilang senior-senior gue gitu kan tapi mereka bisa membimbing gue juga gak iya gue ngerasa fun aja sih jadi biasanya kalau bisnis sama orang tuh gue justru kayak lebih tertekan satu sisi ya tertekan satu sisi tapi ketika dingikan ini sama Mas Endi masih kira Mas Fairly jujur aja fun aja semuanya karena kita satu sama lain saling mensupport sih jadi kayak dari Mas Ikra sama Mas Fairly dari bidang makanannya Mas Endi dari bidang franchise segala macemnya karena si Baba Rafi sendiri kan udah punya 1200 outlet di seluruh dunia gitu kan jadi Mas Endi fokus ke sana dan gue pribadi fokusnya di marketing jadi kita udah punya peran masing-masing nih dari dalam sini jadi kita ngejalaninnya iya enjoy-enjoy aja sih nah yang aku penasaran juga jadi Kakak kayak ibaratnya keluarga pembisnis gitu gak sih Kak Rejo kan juga punya banyak-banyak bisnis kan bagi waktunya gimana Kak maksudnya kayak kan mampu 24 jam dalam sehari tapi bermusik iya ngurus anak iya bisnis juga iya iya kita sih emang selalu membatasi maksudnya walaupun kita 24 jam tapi kita harus punya waktu-waktu itu tuh quality time lah ya jadi kita harus punya suatu di setiap hari kita punya quality time di setiap minggunya kita punya quality time juga quality day gitu jadi iya bersyukur juga kita bisa ganti-gantian gitu jadi misalnya Rachel ada urusan keluar gue yang ngurusin anak terus gue yang keluar Rachel bisa ngurus anak jadi anak ini tetap gak bener-bener ketinggal dua-duanya lah gitu jadi masih ada bimbingan orang tuanya dan ya kita setiap malam pun sore kita biasanya ngebatasi sore udah kita gak usah ngurusin kerjaan lagi kita fokus sama keluarga gitu nah itu juga itu soalnya biasanya kalau orang nikah atau pacaran tapi sama-sama punya bisnis biasanya kan tetap aja ngobrolan mau kata lagi malam-malam tiba-tiba kepikiran ini iya nah itu dia tuh yang mesti emang mesti kita udah udah komitmen kayak jangan ngomongin kerjaan di malam hari misalnya karena jangan sampai urusan kerjaan tuh sampai kasarnya ke tempat tidur maksudnya kita udah di tempat tidur kita masih ngomongin kerjaan juga jadi kayak gak ada quality time-nya gitu si keluarga apalagi depan anak segala macem kan jadi kayak gak enak gitu jadi kayak udah ngebatasin gitu kita malam kita udah gak bisa ngomongin kayak gitu-gitu soalnya kayak misalnya curhat-curhat biasanya gak apa-apa cuman jangan sampai yang kayak satu hal yang akhirnya menimbulkan stress iya timbulin stress lagi karena kan waktunya sama keluarga waktunya senang-senang gitu mungkin itu emang challenge-nya untuk entrepreneur juga ya kalau orang kantoran kan dia ada jam kantornya jelas kalau iya nah itu juga maksudnya kan ya gak bisa juga kalian orang-orang nyebut kayak enaknya bisnis gak jam gak kerjanya gak gak kayak kita dari pagi misalnya kayak gitu kan justru yang bisnis itu kerjanya malah 24 jam gitu kan kalau temen-temen sampai sore udah udah gak bisa udah gak usah mikirin kerjaan lagi udah bisa senang-senang nah kita bisa aja tiba-tiba malem-malem nih dapet aduh harus mikirin ini mikirin itu gitu kan karena ya 24 jam jatuhnya kerjanya tuh buat yang sering ngiring-ngiring enak banget sih pak hei ya semua udah itu hei jangan salah nah kalau aku kan kemarin wisuda tuh bareng nama kakak aku LS juga by the way seriusan iya malu jadinya ya dia denger biarlah SD gue denger biarlah SMA lulus kuliahnya bareng tapi aku batch biarlah tuh tahun berapa ya aku lupa deh entar SD atau SMP 2008an deh ya iya SD kelas 6 iya SD kelas 6 iya kamu gak skill itu ke waktu denger biarlah jadi kita kasih jauh itu gue umurnya aku soalnya batch 18 kakak 17 kan iya tapi aslinya 16 sih sebenernya oh oke nah yang aku pengen tau nih kan kakak udah bisnis udah bermusik juga dan pada saat itu kayak bisa dibilang udah tinggi gitu loh karirnya tapi yang bikin aku penasaran kenapa masih lanjut kuliah kak kan banyak orang yang kayak baik kuliah gitu kan karena karena kalau misalnya menurut gue ya kalau misalnya sekolah kita kan nyari milai ya kita nyari milai karena misalnya gue gue belajar IPS tapi gue gak suka sama matematika gitu yaudah nyontek-nyontek aja tapi ketika kuliah kan yang kita dapetin itu kan sebenernya ilmunya kan dan ilmu ilmunya itulah yang bisa kita terapin lagi di dunia kerja kalau kita salah kita gak kuliah kita gak dapet ilmu ngapain kita lulus gitu kan kasarnya gitu nah makanya apalagi kan gue ngambilnya komunikasi kan komunikasi dan itu bener-bener relate sih sama apa yang akhirnya gue kerjakan gitu jadi banyak banget ilmu-ilmunya yang kepake di dunia pekerjaan jadi kuliah itu menurut gue mau se kasarnya setinggi apapun karir lo ya namanya belajar gak ada salahnya kok gitu nah waktu kuliah kan ambil PSI tuh kak sama Sermika iya iya aku juga soalnya tau ya iya makanya aku jadi tau Sermika Sermika tuh Sermika sering upload gitu kayak selamat ya waktu lulus-lulusan jadi oke kan dos-pem 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 dari ilmu yang kakak ambil dari PAC itu apakah yang bisa jadi PAC itu Performing Arts Communication ya sama Sermika itu ada di kampus kita tuh nah apa ilmu yang kepake di dunia nyata kak maksudnya setelah kakak kerja kayak gila nih gue belajar dari kampus nih ini gitu sebenarnya kan kita ngeliat Performing Arts Communication kan sebenarnya orang lebih banyak ngeliat kayak itu kayak pertunjukan-pertunjukan doang kan tapi sebenarnya kan di dalam situ kan banyak ilmu komunikasi jadi kayak ada dua hal yang gue pelajarin dan gue terapkan di dunia bidang yang berbeda misalnya kayak PSI Performing Arts ya udah jelas lah ya misalnya kayak kita belajar bikin sebuah pertunjukan kita belajar musik and sound iya musik and sound belajar ya sesuatu hal di dunia arts yang akhirnya gue pake di dunia musik nah kalau di dunia komunikasinya apa kayak misalnya teori sorry bukan teori apa sih yang jangan naik teori gak mau juga pake jadi kayak jadi tuh ilmu-ilmu komunikasi yang akhirnya gue terapkan di perusahaan gitu jadi kayak anjir gue lupa lagi namanya tapi itu teori apa pelajaran-pelajaran itu kepake gitu di perusahaan-perusahaan gue dan komunikasi kan luas gitu ya jadi kayak gue di bisnis gue kepake di musik gue kepake jadi kayak gue belajar dua hal yang akhirnya gue terapkan di dunia bidang tapi sama-sama nyambung gitu iya jadi sebenernya dari manapun maksudnya gimana ya orang tuh kadang suka berasanya kalau udah sukses sebenernya mendingan fokus di bisnisnya kan tapi ternyata kita terus belajar kuliah gitu iya karena emang gak rugi juga sih yang namanya belajar gitu mau belajar apapun pasti nanti berguna-berguna juga kok gitu nah terus aku juga pengen nanya ini sih Kak kan waktu zaman aku kuliah itu tuh kakak udah kayak keliling dunia gitu-gitu kan bisa digelaskan ya sukses di usia muda gitu loh buat anak-anak seumur aku kayak wow keren banget keliling dunia gitu nah itu gimana cara mencapainya Kak maksudnya mungkin ada kerja keras yang kita gak pernah lihat selama ini gitu ya pasti sih maksudnya yang namanya yang namanya usaha kan kita nge-startnya kan juga gak langsung tiba-tiba langsung tinggi gitu kan ya apalagi waktu itu gue juga pertama kali ngerilis bisnis pun juga dengan basic yang gak ada bisa dibilang gak ada ya bisa dibilang gak ada gak pernah kayak gitu-gitu ya akhirnya banyak yang belajar sendiri gitu belajar sendiri belajar sendirinya dari mana ya dari kesalahan-kesalahan di dunia bisnis itu misalnya gue bisnis makanan eh tiba-tiba dapet komplain dapet komplain banyak-banyak nah dari situlah akhirnya gue belajar oh ternyata kita gak bisa pake sistem yang kayak gini ya kita mesti sistem yang kita ganti lagi sistemnya pokoknya kayak banyak banget sih yang gue pelajarin di lapangan pada akhirnya jadi kayak bisnis itu gak langsung bener-bener langsung wah langsung booming gak kayak gitu tapi adalah step-stepnya kita dalam Mekarti misalnya rugi ya tapi bukan rugi materi sih kayak ya ada gak enak-gak enaknya lah gitu gak enak-enak kayak dalam bisnis yang pahit-pahitnya tuh kita pernah gitu ngerasain yang parah-parah juga gitu nah itu kan kalau orang yang lihat di instagram liatnya happy-happy-nya aja tuh kak kalau pahit-pahitnya tuh sampai segimana sih maksudnya kayak kan kita gak ada bayangan nih kak ini dunia dunia bisnis ya iya maksudnya kayak berantem sama orang misalnya dulu dulu kan pertama kali usaha kan gak gak langsung punya modal yang bisa mencakup semuanya kan pernah bisnis sama orang juga akhirnya berantem terus kayak dapet komplainan-komplainan yang akhirnya bikin nyesek dalam arti kayak aduh kok bisa ya dapet komplain kayak gini ya kayak gitu-gitu maksudnya banyak lah sih cerita-cerita pahitnya maksudnya yang gak gak langsung dapet manisnya gak se-instannya kalau liat di instagram iya gak se-instannya orang kira iya nah kalau buat kakak sendiri sekarang nih udah kayak apa ya sampai di puncak kayak gue udah deket sama kesuksesan gue nih atau kayak masih jauh sebenernya yang kakak Cita dititain menurut gue pribadi sih masih jauh ya maksudnya masih banyak hal yang bisa digapai sih di apa di fase sekarang ini karena menurut gue ya misalnya di dunia bisnis yang bisa gue gapai lagi ya taruh lah gue masih belum bisa merajai Indonesia misalnya bisnis gue belum kayak MACD yang di setiap sudut ada dan besar segala macem gue masih bisa tuh ke arah sana pun di dunia musik gue juga belum kayak belum kayak Ahmad Dhani gue belum kayak siapa-siapa masih banyak lah step-step yang bisa harus gue kejar lagi gitu jadi belum nyampe sebenernya menurut gue masih banyak hal yang masih bisa gue kerjain kalau bisnis udah terus bermusik juga udah ada ini lain gak sih kak kayak aku kepikiran ini dia gitu kalau sampai saat ini sih gue pengen fokus di dua hal ini dulu aja sih karena balik lagi kayak yang tadi gue bilang di dua hal ini aja masih banyak hal-hal yang harus gue capai gitu apalagi dikembangin kebanyak lagi takutnya malah gak tercapai gitu sih oke nah kalau dari perasaan pengalaman kakak yang paling apa ya efektif untuk kayak memulai bisnis memulai karir bermusik itu apa kak misalnya kayak harus perbaik pertemanan atau harus banyak mengulik atau apa semuanya sih gak bisa cuma pilih satu ya iya iya tapi yang jelas kayak tadi disebutin banyak pertemanan itu pertama bener relasi itu penting tapi yang penting juga ya jalanin dulu sih maksudnya jangan kebanyakan takutnya kita kan banyak kan kayak aduh nanti kalau gue mulai gini gagal gak ya misalnya gue bikin musik kayak gini laku gak ya gue bikin bisnis kayak gini orang bakal beli iya gak ya maksudnya kayak gitu-gitu sih ya dengan kita memulai dulu aja itu udah satu step besar yang cukup baik gitu kalau kakak yang ngisi seminar atau kayak ketemu orang-orang itu biasa problem utamanya berarti takut kah atau apa iya iya paling banyak tuh kayak nanya gimana sih cara pede mulai bisnis itu paling banyak paling menanya terus paling kedua kayak gimana sih cara bisnis dapetin modalnya yang kayak gitu-gitu sih paling gede dan sebenarnya yang paling penting ya mulai aja dulu gitu ya bener jadi ngilangin kerasa ketakutan kita ya dari hal-hal negatif kayak what if-nya itu kayak gimana ya kalau misalnya gak ini gimana ya kalau gak lakung gimana ya kalau gak ada yang beli itu sih yang mesti dihilangin gitu karena ketika kita udah berani memulai itu udah satu step besar yang kita jalanin oke terakhir selesai ditutup nih kan jadi bisnis iya jadi basis juga iya jadi seorang ayah iya kalau bisa di-describe satu kata aja Okin tuh apa? maksudnya apa nih? ya gue tuh basis gue tuh apa gitu satu kata atau mungkin kayak dari semuanya yang paling bikin bangga paling kayak bisa jadi gue tuh ini gitu gitu apa kak? gue tuh susah ya karena susah karena banyak peratnya iya ayah iya bisnis iya musik iya tapi atau yang paling bikin happy dari semuanya deh yang paling bikin happy kalau batin musik kalau duit bisnis tetap ya iya dia butuh duit iya bener realistis jadi sebenernya gak apa-apa banget kalau musik gak menghasilkan segitunya ya membutuh proses gitu ya makanya harus punya backup iya 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 ada pesen-pesen yang kalian pengen disambing ke Sobat Medcom yang lagi nonton sekarang? iya buat teman-teman Sobat Medcom yang jelas kalau kalian pengen mencapai sebuah impian kalian ya mulai lakuin dulu sih karena ketika kalian udah berani memulai melakukan itu itu adalah satu step buat kalian menuju kesuksesan atau mengapai impian yang kalian pengenin gitu tuh ya Sobat Medcom mulai aja dulu gak apa-apa karena kayak gagal juga bisa jadi pelajaran gitu sebenernya ya iya bener bener-bener oke deh terima kasih banyak Kak Okin waktunya rukun-rukun-rukun untuk tes buat karir-karirnya karena karirnya terima kasih amin iya amin amin selamat keluarga ya Kak stay safe siap 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 nah itu dia Sobat Medcom kalau emas suka sama videonya di like di subscribe channelnya dan juga di share ke teman-teman ya Olga Agata pamit dulu terima kasih udah nonton dadah sub indo by broth3rmax Terima kasih.